Metik daun pisang di belakang rumah untuk bungkus pepas tahu Penasaran? Yuk tonton video keseluruhannya ya Oke pertama, Umi akan siapkan 10 kotak tahu yang sudah dicuci bersih Kemudian kita sisihkan di wadah seperti ini ya Lalu kita siapkan bumbunya juga, silahkan teman-teman cek di keterangan aja ya Langkah selanjutnya, Umi akan ngeblender bumbu yang tadi sudah disiapkan Ini kita blender sampai halus, benar-benar halus Setelah selesai di blender, selanjutnya kita siapkan wajan besar Lalu kita tuang bumbu ke dalamnya Kita hidupkan kompor dengan api sedang, kemudian kita tumis Ini kita tumis sampai bau langunya hilang aja ya Jangan terlalu garing karena nanti mau disatukan dengan si tahunya Nah sambil nunggu bumbunya berkurang kadar airnya Disini Umi akan menghancurkan tahunya terlebih dahulu Ini Umi menghancurkannya memakai centong seperti ini ya teman-teman Biar cepat selesai Nah kira-kira ngancurinnya seperti ini Nah lanjut kita ke tumisan bumbunya ya Karena kadar airnya sudah menyusut Disini Umi akan tambahkan 3 sendok makan minyak goreng Kemudian kita masukkan juga daun salam dan juga daun jeruknya Nah ini kita aduk-aduk lagi sampai baunya jadi harum ya Kalau bumbunya sudah harum dan tekstur bumbunya masih basah atau tidak kering Ini langsung aja kita masukkan tahu yang sudah kita hancurkan tadi Untuk seasoningnya Umi cuma pakai 1 saset masaku rasa sapi Dan juga 2 sendok makan gula pasir Ini kenapa bumbunya Umi tumis terlebih dahulu Biar bau langunya itu hilang ya teman-teman Nah ini teman-teman boleh juga tambahin daun kemangi biar tambah wangi ya Tapi karena Umi nggak punya jadi di skip aja Nah ini kita aduk-aduk aja sampai bumbu dan tahunya tercampur merata Kalau sudah selesai diaduk dan bumbu serta tahunya sudah tercampur merata Selanjutnya Umi akan membungkus tahunya ke dalam daun pisang Kita masukkan aja seperti ini ya teman-teman Karena ini untuk dimakan pribadi jadi nggak ada takaran khusus ya Ini Umi masukkan adonan tahunya itu sesuai ukuran daun Jadi kalau daunnya itu agak besar isiannya dibanyakin Kalau daunnya kecil kita kurangin aja biar isinya nggak melubar keluar Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini kita lakukan hal yang sama sampai isian tahunya habis ya Kalau sudah selesai dibungkus ini tinggal kita kukus aja ya Umi sudah siapkan panci Kalau sudah keluar asap seperti ini Langsung aja kita masukkan semua pepes tahunya Ini kita kukus sekitar 45 menitan aja ya teman-teman Kalau warna daunnya sudah berubah seperti ini Ini bisa kita angkat dan kita sajikan selagi hangat Nah ini dia pepes tahu by Umi Baim sudah selesai Selamat mencoba ya Semoga video kali ini bermanfaat Dan selalu menginspirasi teman-teman semuanya See you next video and bye-bye